Keluar masuknya nafas, kan itu sudah dihajar di mana-mana, kan begitu. Fokus pada keluar masuknya nafas, itu. Dalam keadaan relax, katanya relax saat. Sebuah minimal, kita merasakan, itu. Kalau saat merasakan, tahu pikiran kita ini. Terima kasih. 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 Keluar masuk itu tanpa harus Ada Alami Supaya keluar masuk itu alami Natural Itu aturannya Jadi Setiap kali kita sadar Kalau kita ini Pikiran kita liar Kita tarik terus Supaya kita sadar bahwa kita ini Dan tidak ada Tidak ada Latihan atau laku Seperti itu yang tidak bermanfaat Tetap kita ini akan terus berkembang Kalau kita melakukan Walaupun itu Kesalahan itu ada Kita minimalisir terus Kesalahan itu Kelengan, lupa Jadi tidak ada yang tidak ada gunanya Semua berguna Yang kita lakukan Pasti berkembang terus Itu Secara gitu Sudah tercerahkan Itu kalau fokus di nafas Kalau fokus di nafas Kadang-kadang kita Penyakitnya di langsung ngantuk Maka juga tertidur Penyakit itu penyakit banget Pertanyaan saya Harus diam Bener-bener diam Atau boleh Ada yang mencari Disi tarik Bilang hu Keluar nafas Menyebut Allah Seperti ada yang Pencerahan yang dari Yang lain Itu gimana sebenarnya Apa harus diam Atau boleh gitu Menyebut kayak gitu Supaya kita bisa lebih konsen Terima kasih Begini Yang maunya pelan Selalu begitu Orang yang berkemohon keras Untuk memperbaiki sesuatu Yang rusak Memperbaiki mobil Lupa kota rasa Tidak terasa sudah Tidak terasa sudah Tidak terasa dari kerja tadi Memperbaiki mobil Tidak terasa dari fokusnya Ke Kehendak untuk mencelesaikan Passoal Memperbaiki mobil tadi Sehingga Gitaran Rasanya pelan Dan sebaliknya Nah Itu Kalau orang tidur Ya Rasa dan kemauan ini Masuk dalam hidup Dia tidak punya rasa Tidak punya kemauan Berat tidur itu Tidak ada Orang tidur itu Punya kehendak Mau Kemanda ada Terus mau Keingin tidur Nanti setelah Payah Terlentang Terus miring Kan tidak ada Karena Tidak punya rasa Tidak punya kemauan Nah kalau Rasanya itu keluar Tidak punya kemauan Tidak punya kehendak Karena kehendak di dalam Dimana kehendak itu Ikut keluar Ya bangun kita Nah kalau kehendak Ini keluar Ya rasa di dalam Kita tahu ngelindur Bicara sendiri Bicara sepatu tidur Bicara sendiri Ngomong sendiri Tidak terasa Atau karena Turun Dari tempat tidur Jalan-jalan Buka pintu bisa Dikonki Masuk lagi Tidur lagi Ditanya Dari mana Tidak terasa Kemauan keluar itu Rasanya tidak ada Masih di dalam hidup Bicara Turun Dari tempat tidur Itu tidak Tidak punya Tidak punya rasa Tidak punya rasa Rasanya masih di dalam Nah Sekarang bagaimana Orang hendeng itu Rasa dan kemauan ini Tidak Lemah gerakannya Diperlemah Sampai diam Tapi tidak masuk Dalam hidup Masuk keturun Tertidur Kalau masih center Tapi tidak masuk Itulah Fokus Lebah sagamanya Apa Pusuh Itulah hendengnya Sebenarnya Nah ini Direnungkan sendiri Tidak perlu Lebih dijelaskan Yang seperti ini Nah Sekarang kedua Apa Hendeng Kalau tepat Hendengnya Walaupun tidak tidur Sehat Sampai lebih dari tidur Daripada tidur Pikiran masuk Kacau Percuma Sarap Belum-belum istirahat Dibuat hendeng Dengan betul Warwajib sebentar Sama dengan tidur Kualitasnya itu Pada kesehatan Pada fisik Jadi Tidur sebentar Berkualitas Itu Yang saya alami Hendeng tertidur Sebentar Tapi Rasanya Wenak Nah Dengan juga tadi Kembali ke tirakan tadi Mengurangi tidur Mengurangi makan Makan sedikit Berkualitas Gizinya Ya Nutrisinya itu Berkualitas Memenuhi syarat Sedikit cukup Sedikit Tidak perlu Baru satu Purung Tapi tidak ada Nilai Nilai Apa ya Kedungannya Kurang Ya percuma Jadi Orang zaman kuno Dulu itu Makan sedikit Kalau sudah tua Misalnya Susu telur jahe Satu gelas Ya sudah cukup Itu sehari Untuk orang tua Tapi ini Nilainya Tidak tinggi Kualitasnya Tidur juga begitu Istirahat Kalau disertai Dengan hendeng Berkualitas Tidur yang berkualitas Ini Bukan berbadi loh Mungkin bisa salah Kalau untuk orang lain Ini tertidur Bangun Seger Nah ini Seperti itu Jadi tertidurnya itu Salah atau tidak Pengalaman saya Betul Iya Kalau bisa Jangan tidur Tertidur Iya Tertidur Enak Tapi kan Mungkin Mungkin Jadi Pertanyaannya Jadi Boleh Kita Kita Menyebut Bulham Awad Tadi Misalkan Jadi Tidak ada larangan Karena Hening Rasa kemaunya Masuk Maunya Tidak dimasukkan Tetap Senter Tapi tidak boleh Gerak Tidak itu Sedot masuk Tertidur Tidurnya bagus Secara Tidak bekerja Langsung Bagaimana Pas Bukti Tarik nafas Tapi Bikin yang menyebut Sesuatu Sesuatu Membatin Atau Menyebut Gitu Pak Atau Menyebut Tidak Entah itu Horm Entah itu Sanggian Tidak Tidak Apa Apapun Gimana Terserah Petunjuknya Dari Yang Yang membuka Sendak Ucapur Iya Iya Jadi Terserah Dari Yang Yang membuka Mengenai Sebutan Aduh Jangan Jangan Karena Di luar Apa ya Di luar Kebenangan Saya Iya Baik Tunduk Kepada Yang membuka Iya Begitu Ini Bapak Yang kedua Silahkan Terima kasih Rahayu 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 Terima kasih atas waktunya Iya Ini Kalau tidak salah Saya menyimpulkan Tapi mohon diluruskan Apabila salah Bahwa intinya adalah Mengenal diri Akan mengenal gusti Nah selanjutnya Mengenal diri kita Berarti akan mengenal gusti Oh Iya Nah selanjutnya Dalam Inti untuk Mengenal diri kita Ada tahapan-tahapan Yang pertama Mungkin Bukan tahapan Ada perilaku Yang pertama Ada laku Yang kedua Ada Lakoni Yang tadi Nah dalam Dalam kedua itu Ini yang Belum Saya pahami Tentang lakoni Bah Tentang lakoni Hubungannya mungkin Dengan Tirakat Atau dengan Tarekat kita Untuk Mencapai Mengenal Kepada diri kita sendiri Atau mengenal Subung Barang-barang Ke sana Saya hanya tinggal Apa ya Mengingat Bahwa ada Di antaranya Tarekat itu Tarekat Puasa Weton Hanya mengenal Saja Kenapa Karena Tata caranya Mungkin Sudah dianggap Bahwa itu A B C Oleh pemahaman Yang Data Terus Ada juga Mengenal Di saya itu Ada Misalkan Puasa Ngebleng Itu 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 juga Hanya mengenal Istilahnya Saja Saya tidak Paham Itu harus Seperti apa Melakukan Itu Nah Oleh karenanya Mungkin di kesempatan Ini Mohon Petunjuk Mohon Arahan Mohon Bimbingan Bagaimana Dan mungkin Kalau di saya itu Kita juga mengenal Ada puasa Mati Geni Tapi itu hanya Istilah saja Yang saya tangkap Dan Mati Geni Ya Kalau di Sunda Itu mati Itu beda Nah itu Barangkali Mohon Arahan Mohon Jangan Agar Kami Melakukan Itu tidak Salah Arah Sehingga Sehingga Apa ya Tidak bertentangan Dengan Dulur Yang ada Mendampingi Kita Nah Itu pertanyaan Yang pertama Yang kedua Ini Ada gak Pantangan Ketika Kita sudah Laku Misalkan Begini Semua disini Mungkin sudah Menikah Adakah Pantangan Melakukan Hubungan Suami Istri Di malam Apalah Gitu Kira-kira Seperti itu Atau Semua Tanpa Pantangan Boleh Melakukan Apapun Karena Saya punya Pengalaman Sendiri Itu ketika Di malam Tertentu Ternyata Ya Bukan tidak Boleh Ada Pokoknya Gak enak Melakukan Itu Apakah Itu yang dipantang Atau bagaimana Terima kasih Terima kasih Atas waktunya Rahayu Begini Ya Kita kan Tadi Saya sampaikan Di season pertama Tadi Bahwa Kesampurnan Itu Bentuk Bentuk Kegiatannya Itu laku Bukan lakuni Nah Di balik itu Ada Ilmu Jawa Itu Yang Di luar Kesampurnan Tapi yang baik Termasuk Pitungan Nah Ini Juga Tidak Sepenuhnya Kita Baikan Apa Kalau Tadi Kan Diterangkan oleh Pembahasara Mas Indra Tentang Karipan Lokal Nah Rupanya Kalau kita Pelajari Tentang Pola Pola Makan Ternyata Tidak Kata itu Pola Makan Jadi Ada Poso Ada Mute Ada Ngalong Topo Ngalong Ada Ada Istilahnya Topo Ngerame Ada Ngebleng Ada Ngeluang Terakhir Ngeluang Itu Pola hidup Jadi Sesuai dengan Usia Dan aktivitasnya Sehari-hari Bahkan Kalau sudah Ngebleng Sudah Menjelang Meninggal Ngeluang Dia Ngeluang Sendiri Ngeluang Hidrut Mati Jodan Itu Selamat Selamat Terima kasih.